Intro Cara menanam kacang hijau dalam pot atau polybag 1. Persiapan bibit kacang hijau Bibit kacang hijau dapat diperoleh dari membeli benih bibit di toko pertanian Atau isa juga dengan melakukan pembibitan sendiri Jika bibit telah diperoleh, bibit harus melalui proses inokulasi atau pensterilan bibit dari mikroorganisme atau jamur terlebih dahulu selama sekitar 1 minggu 2. Persiapan media tanam Sembari menunggu bibit siap tanam, siapkan terlebih dahulu media tanam yang akan digunakan Media tanam yang perlu disiapkan yaitu tanah, pupuk kandang, dan arang sekam Campurkan ketiga bahan tersebut dengan perbandingan 1, 1 banding 1 hingga merata Penggunaan arang sekam dan pupuk kandang tersebut berfungsi sebagai penyedia unsur hara dalam tanah dan nutrisi tanaman Jika tanah yang digunakan sebagai media tanam memiliki pih lebih dari 6, taburkan dolomit untuk menurunkan kesamaan tanah tersebut 3. Penanaman kacang hijau dalam polibak atau pot jika media tanam sudah siap Selanjutnya, masukkan media tanam ke dalam pot atau polibak hingga 70% bagian Setelah itu, tanam sebanyak 1 bibit kacang hijau yang telah melalui proses inokulasi pada setiap polibak sedalam 2 cm Lalu tutup bagian atasnya dengan media tanam kembali tanpa dipadatkan Siapkan pula bibit penyulaman yang digunakan sebagai bibit pengganti Jika ada tanaman kacang hijau yang mati atau tumbuh dengan sempurna hingga waktu 2 minggu Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!